Intro Oke foodies, nah di segmen pertama ini Tadi yang aku bilang cuaca mendung sendu gitu ya Jadi memang enaknya, aku lagi pengen makannya banyak gitu Keliatan ya di segmen pertama ini udah menunya banyak gitu Pasti ada space dong di perutku, ya kan? Nah kita lihat dulu menunya yang pertama ini ada ayam kremes Tuh liat kremesannya banyak gitu ya Nasinya ada apa ini namanya? Bawang goreng, terus juga tentunya ini sambelnya yang mantep banget Ada lalapan pastinya Terus juga ini menu kedua Hmm, ayam bakar madu, ya kan? Lihat madunya, eh madu ya Lihat ayamnya, gede banget porsinya Hmm, pasti akan ada selalu space ya Nah ini nih, mantep banget nih Nih foodies, jadi ini adalah gurame asam manis Lihat ya, jadi guramenya itu digoreng tepung dulu gitu Terus porsi utuh, ikan gurame dengan saus asam manis Terus juga di atasnya ada timun, wortel, nanas, macam-macam pokoknya Nanti kita coba ini, oke? Terus ini ada kuitiau Uh, biasa kalau kuitiau kan Telurnya diorak-arik gitu ya Ini ada juga telur cepluknya Tuh di atas gitu Ada kerupuk, ada lalapan, ada acar Ini toppingnya juga banyak banget nih Kita bakal cobain Masih ada satu lagi Ini dia Wah, mantep banget nih foodies Ini sebenernya bisa dimakan rame-rame loh ternyata Ini ya, ini gado-gado Porsinya bukan kaleng-kaleng Telurnya banyak Toppingnya juga banyak Oke, kita bakal cobain nanti Oke foodies Direkt dulu Mau yang mana kita bakal cobain Aku mau cobain kuitiau Cobain dulu kuitiau-nya Kita ini dulu Karena ini menggoda banget nih Toppingnya banyak foodies Tuh ya Ini kayaknya kita pinggirin dulu Biar kita makannya enak gitu ya Kita ambil sendok dulu Nih Kita cobain Jadi foodies Ini kuitiau-nya minyak kecil-kecil gitu Jadi enak ini pas Gitu ya Pas dimakan Ini kelihatannya ada Toge Ada bakso Ada sawi juga Kita bakal cobain Mari makan foodies Bakso nya Jadi foodies Ini bumbunya mantep banget Gurih Enak pokoknya Bumbunya sedap banget Cocok buat kalian yang Percinta seafood Fetiaw gitu ya Silahkan cobain kesini Pakai kerupuk Biar enak Enak Aku rekomendasi Bagi kalian Jadi foodies Informasi buat kalian Nama tempatnya adalah Ayam goreng Buwiji Tapi kita belum cobain ayam goreng spesial Buwiji Nanti kita masih menu pendampingnya dulu Oke Di ayam goreng Buwiji ini Juga ada menu oleh-oleh Jadi buat kalian yang lagi Main ke Jambi Atau mau pergi keluar kota Mau bawain oleh-oleh untuk keluarga Untuk temen Itu boleh mampir ke oleh-oleh Buwiji Karena disini Gak cuman Ada makanan Nusantara aja Tapi juga ada oleh-oleh Bisa langsung dicobain Enak Lepuknya Mantep nih Sedep Aku rekomendasi buat kalian Emang enak foodies Gak bohong Enak Oke menu kedua Aku mau cobain Ini dulu yang deket Oke Nah ini dia Pakai sendok ini aja Adalah ayam goreng madu Eh ayam goreng madu Ayam bakar madu Liat ya ayamnya Uh mantep banget foodies Ini kayak bagian sayap ke dada gitu loh Jadi bener-bener Bukan cuman potongan sayapnya Tapi ada bagian Ayam lainnya nih Tuh keliatan gede ya Oke Kita cobain Biasanya Kalau makan berbau-bau Ayam penyet Ayam kremes Ayam bakar Gini ya Yang paling bikin sedap itu Biasanya sambalnya Kita cobain Kita ambil dikit Uh Mantep banget ini foodies Bumbunya Jadi ternyata Bumbunya ini meresap sampai ke dalam Tuh liat ya Tuh liat Jadi pas dibakar itu Kayaknya diungkep dulu gitu Jadi bumbunya itu sampai ke dalam Tuh Kita cobain dengan sambal Mari makan foodies Let's go Hmm Hmm Ini sambalnya nonjok Enak Hmm Ketimun Ini enak Asli enak Hmm Enak foodies Bukan cobain Enak Sambalnya ini pedas Gurih-gurih Ada manisnya di sedikit Pedas banget Buat kalian pencinta pedas Ini cocok Keliatan ya Udah mulai pedas Ini enak Terus juga ayam bakarnya Emang bener-bener Bumbunya meresap Enak banget Ada rasa madunya Bener Memangnya juga ayam bakar madu ya Ini makan Enak pedas Hmm 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 Oke salada Ini aku gak bohong sama kalian Gila Nah foodies Jadi ini aku rekomendasi buat kalian Kalau kalian lapar Bisa langsung cobain di ayam goreng boviji Menunya banyak banget Hmm Enak Masih banyak Ini aku cobain Aku cobain ini Karena masih berbau nasi Ya kan Pake sambal ini aja Eh sambal Sendok Oke Nah foodies Kalau yang ini Adalah ayam goreng kremes Kremesnya banyak ya guys Cobain dulu ah Hmm Enak Kalau sambal Antara ayam bakar Madu Dan juga Ayam goreng kremes Ini sama Tapi yang membedakan adalah Hmm Kremesnya gurih banget guys Jadi kremesannya ini Berbumbu gitu Enak loh Kremesan aja Hmm Enak Kek tangan Nah Kelihatan ya Tuh Tuh Ya kan Jadi Ini ayamnya sebelum digoreng Itu diungkep dulu guys Tuh Jadi keliatan Bumbunya banyak ya guys Hmm Terus juga tekstur ayamnya tuh lembut Kita cobain Pake sambal Hmm Enak Emang makan kayak gini Nggak pake tangan deh Ya kan Hmm Enak ya Aku suka nih Kremesannya Hmm Enak Hmm Kita cobain Gula mayasa manis Jadi hudis Ini guramenya Digoreng tepung gitu ya Jadi seporsi itu kayaknya dia per ounce gitu Tadi aku lihat deh harganya Cuma Rp12.000 per ounce Jadi ini cocok buat kalian Dimakan rame-rame sama keluarga Sama temen Karena di ayam goreng bubiji ini foodist Kalau kalian mau arisan Mau kumpul keluarga Disini juga boleh Jadi silahkan kalian langsung aja dateng Dan bookingnya itu Tanpa ada syarat sedikit pun Gitu Di gayam goreng bubiji cocok Karena menunya banyak Hmm 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 Gula mayasa manisnya enak Kok enak semua ya Hmm Enak foodist Hmm Enak asli Oke nasi Anget-anget Hmm Oke kermesan Hmm Nampol Hmm Ini Kameramen sama tim-tim yang lain Udah gak sabar nih Kayaknya dipengen nyobain juga ya Sabar ya guys ya Sabar ya Duh kameramen udah Nuduk-nuduk Sabar ya Oke Ini guys Hmm Hmm Enak Hmm Oke the last Kita cobain Hmm Oh atau gini aja Kita tolong di piring Tinggit ya budis Hmm Jadi Ini adalah gado-gado Dan kayaknya Gado-gado Memang Bisa buat dimakan rame-rame Tapi kalo kalian sendiri cukup Ya gak apa-apa Karena emang ini Fursinya banyak banget foodist Oke aku cobain dulu Karena gado-gado itu Enak atau enggaknya Dilihat dari bumbunya guys Oke Kita cobain Hmm Jadi guys Bumbunya itu Berasa kencur Enak banget Kek nasi coba Hmm Jadi ini Isinya ada Kentang Ada kol Terus juga ada kacang panjang Foodist Terus ada taburan Bawang goreng Terus timun Ya kan Ada salada Ini enak loh Bumbu kacangnya Mantep banget nih Hmm Enak sih this Tenang aja Masih ada space banyak Di perut gitu kan Kita bakal cobain yang lainnya Oke Nah ini adalah Strawberry milk Tuh Strawberry milk ini Harganya Kalo gak salah Cuma 20 ribuan aja Hmm Tuh ya 20 ribu Porsinya gede Terus warnanya cantik lagi Tuh Jadi Buat kalian si Gen Z Gitu ya Millenial juga sih Sebenarnya Kalo butuh hangout Karena di ayam goreng bu wiji ini Foodist Ada lokasi outdoornya Gitu Jadi buat kalian yang Nongki-nongki Rame-rame Malam mingguan Gitu ya Bingung nih mau kemana Ayam goreng bu wiji Cocok Gitu Karena menunya ada yang ringan Ada yang snack-snack gitu Mau yang berat juga Mau yang ramen juga ada Minumannya juga Cocok banget nih Kita aduk-aduk dulu Aduk-aduk Aduk Gitu ya Mari kita minum Hmm Hmm Lagi Seger banget budist Nih Ini enak banget Liat ya Jadi Strawberry milk Beneran strawberry Dan milk Hahaha Enak budist Jadi rasa susu strawberry Yang beneran ada buah strawberry nya Jadi kayak di juice gitu Kayaknya Strawberry nya Jadi asem-asem Strawberry nya berasa banget enak Hmm Oke budist Masih banyak space Dan masih banyak menu yang bakal aku cobain Jangan kemana-mana Hanya di Pentingnya Hai budist Masih di Penting Kenyang Nah di segmen kedua Ini Liat ya Menunya masih banyak Ya kan Tapi di segmen kedua ini Aku mau cobain Yang bener-bener gongnya Dari Ayam goreng bu wiji Nah ini dia budist Jadi Ini dia Adalah Ayam goreng bu wiji Wuuu Jadi budist Ayam goreng bu wiji Ini spesial banget Karena Ayamnya merah Ayam merah gitu Dan juga sambelnya Sambel merah Dan kalian liat Ini porsinya gede ya budist ya Tuh Ini adalah yang Paha Tuh Tuh Seporsi Gitu ya Emang ayamnya gede Dan ini yang bagian dada Tuh Tuh Ini aku favorit nih yang dada nih Ada potongan sayapnya Enak nih Oke Terus juga ini Ada tongseng daging Tuh Tuh Ini daging sapi ya Tentunya Terus juga ada Taburan bawang goreng diatasnya Ini enak nih Buat kalian sih pecinta makanan berkuah Santun-santun gitu Terus juga ini Ada nilai sambel pecak Tuh Oke Ini ada Nanti kita taburin cuk nipis Biar makin seger Next Ini ada cabrokoli Tuh Brokolinya seger ya Cantik warnanya Rasanya juga pasti edul Dan yang terakhir foodist ada Sayur asem Nah Jadi Di ayam goreng buwiji ini Kalau kalian pesen ayam goreng buwiji Itu satu paket foodist Jadi akan dapet Sayur asem Terus juga Ayam goreng Yang porsinya gede Terus juga dapet Es teh Tuh Jadi Kalau kalian mau upgrade ke lemon grass Juga boleh Gitu Emang Spesial banget Kita mau cobain Kayaknya ayam goreng buwiji ini adalah Kanadi spesial Kita cobain terakhir Kita coba dulu Tongsengnya dulu Foodist ya Oh pake nasi deh Biar enak Ya Kita cobain kuahnya dulu Tuh Bismillahirrahmanirrahim Mari kita coba Foodist Hmm Enak Hmm Jadi Kuahnya nih Seger Pedas Terus santannya pas Nggak kental Nggak encer Enak banget Aku cobain Dagingnya Ih enak loh beneran Enak bener Mbak kalian Silahkan cobain Karena di ayam goreng buwiji ini Foodist Bukanya dari jam 9 pagi Sampai jam 10 malam Dari Senin sampai Minggu Mari kita coba Hmm Enak Enak beneran Kuahnya enak Hmm Enak Ada kol ya Karena tongseng kan pasti selalu ada kol ya Enak foodist Lihat ya potongan dagingnya Gede gede loh Dan padet gitu Jadi nggak kaleng-kaleng ya Kita makan lagi Hmm 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 Enak foodist Hmm Endurita Hmm Oke Kita cobain Cabo brokolinya Nah budist Kalau yang brokoli ini Ditumis gitu ya Ada kuahnya dikit Terus ini potongannya bakso kayaknya Kita cobain Cepu dikit Biar enak Hmm Enak Enak semua ya Hmm Enak semua ya Enak guys Kamu cobain ini Nah ini sayur asap Ini adalah menu masakan Nusantara Yang Yang Jarang ditemuin sih sebenernya Karena jarang ya Nyari sayur asap yang sedap banget gitu Ini kuahnya foodist Ini kelihatan ya Kuahnya merah Kentel juga Wuuuh Kita cobain dulu kuahnya Wuhh segar Dari sayur asap nih Enak Hmm Jadi Kuah segar asemnya itu Pedas Asem jawanya berasa Enak guys Ini ada Dalamnya ada Kacang panjang Ada jagung Ada daun melinjo Daun melinjo Bener daun melinjo Terus juga ada jagung Ya kan Terus apalagi nih Ada biji melinjonya juga Oke Kita cobain yang Kacang panjang sama Apa yang namanya Labu siam Hmm Enak guys Ini kita cobain Jagungnya Hmm 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 Enak Kita hidup lagi kuahnya Nah guys Oke Kita minum dulu Nah Nah Kudis yang aku minum ini adalah Lemon grass Kita aduk dulu ya Wah Serainya berasa Enak Segar Jadi teh kayaknya Teh lemon gitu Terus juga ada Serai yang digeprek Kayaknya direbus gitu Tuh ini berasa banget Serainya enak Segar Oke Kita cobain Ini dia Mila sambal pecak Ini ada jeruk nipis Kita Terus dulu jeruk nipisnya Biar segar ya Makin segar Mantep Wuuuuh Wuuuuh Endul Oke Kita cobain Ini kita singkirkan terdahulu Nanti kita makan Oke foodies Nah Ini adalah Ikan nila digoreng Terus juga langsung dikasih Sambal pecak diatasnya Wow Ini ya Sambalnya banyak banget foodies Seperti yang aku bilang Di segmen pertama Di ayam goreng bulwiji ini memang Cocok buat kalian makan rame-rame Jadi kalau mau meeting Mau kumpul-kumpul keluarga Gitu Ini cocok foodies Karena memang porsinya itu gede Dan bisa dimakan untuk ramean Tuh Kita cobain Ikannya Wow Mari kita coba Ikan nilanya goreng kering gitu Terus juga dengan sambal pecaknya Sedap banget loh Enak Pakai nasi yang ngetanget Enak nih Enak banget Wow Wuuuh Hmm Enak foodies Enak banget Buat kalian pecinta pedas Ini cocok Tapi kalau kalian masih Belum berani makan pedas Sambalnya itu bisa dipinggirin Karena sambalnya itu dilumurin diatasnya gitu foodies Jadi Bisa buat kalian si pecinta Makan pedas cocok Yang kurang bisa makan pedas juga cocok Kita pakai nasi lagi Mari makan Hmm Enak Banget Oke Ini dia Yang akan kita cobain adalah Ayam goreng buwiji Nah ini yang paling spesial foodies Di ayam goreng buwiji Jadi Ayamnya gede Ayam merah gitu Dan juga dengan sambal merah Untungnya juga dengan lalapan Ada salada Ada timun Dan ada tomat Oke Kita cobain ayam gorengnya Wuuuh Lihat foodies Hmm Ayamnya gede ya Tuh Ayam merah Bumbunya sampai ke dalam Hmm Tuh Tuh Ya kan Ini kita coletin ke Sambal Mantep Oke Wuuuh Sambal merahnya mantep banget Mari kita coba Mari makan foodies Hmm 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 Enak banget Karena Kayaknya semua menu disini adalah Dibikin dengan pake hati foodies Karena memang bener dari porsinya gede Terus juga bumbunya meresap banget sampai ke dalam Enak loh semuanya Oke Hmm 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 Enak foodies Hmm Ya Tuh bumbunya sampai ke dalam Ketan ya Hmm Jadi memang diungkepnya kayaknya lama nih foodies Hmm Enak foodies Ini kameramen udah lapor kayaknya nih Hmm Sabar ya guys ya Hmm Kita cobain Sambalnya Sambal merah ini seger banget foodies Enak Hmm Pake lelapan Mantep banget Hmm Nah Budies Masih di penting kenyang Pokoknya penting kenyang Nah foodies Di segmen ketiga ini Karena tadi aku udah cobain Menu yang berat-berat Makanan yang Porsinya banyak gitu ya Tapi tenang Masih ada space Oke Kita makan yang ringan-ringan Karena gak afdol Kalau gak kita makan penutupnya gitu ya Jadi budies Ini ada jamur crispy Tuh ya Ada jamur crispy Ada juga mendoan Karena bu Wiji ini adalah Masakan Nusantara Tentunya Masakan Nusantara Pasti ada mendoan Itu ya Terus juga ini ada Pisang goreng Nah ini pisangnya pisang kepo nih Lihat crispy-nya banyak banget Uh Buat kalian sih pecinta gorengan Ini cocok ya kan Dan gelas ini ada Kentang goreng Oke Mau yang mana kita cobain dulu Yang asin-asin dulu Biar yang manis-manis terakhir Kita cobain yang crispy dulu Oke Jadi budies Nih Ini kelihatan ya Nah jadi budies Di jamur crispy ini Porsinya banyak Terus juga ada saus Kita mau cobain Cocok sausnya dulu Tuh Kita cobain Mari makan budies Enak Enak Jadi tepung crispy-nya itu Berbumbu Dan kayaknya Jamurnya itu sebelum ditepungin Dikasih bumbu lagi gitu loh Fodis Jadi memang bener Pas dimakan Ada rasa gurih Asin Sedap pokoknya Bumbunya enak Oh iya budies Informasi buat kalian Di ayam goreng bumbunya ini Tidak hanya menyediakan Masakan Nusantara Ada juga menyediakan Oleh-oleh Tadi di segmen pertama Oleh-olehnya Ada jajanan Nah Kalau di belakang aku Ini khusus Kerajinan tangan Jadi buat kalian Yang mau belanja Kerajinan tangan Mau pergi keluar kota Mau bawa oleh-oleh Untuk keluarga Untuk teman Boleh mampir ke Ayam goreng bumbu Karena Bisa dilihat di belakang aku Itu ada batik jambi Ada kerajinan khas jambi Terus juga ada Pakaian-pakaian yang berbau adat jambi Boleh dilihat langsung ke sini Jadi sambil jajan Sambil makan Sambil cuci-cuci mata Gitu ya Cocok banget Hmm Oke Saya cobain Nah ini dia Mendoan Ini udah Kecapnya Kayaknya kecapnya Ini di Udah dikasih Cabai gitu Hudis Kayaknya di blender Sama cabai Soto ya Oke Kita Ini Wow Itu kelihatan ya Jadi mendoannya ini Tebel banget Tepungnya Itu kelihatan Mantep banget Kita Lihat dulu Tuh Jadi tepungnya ini udah berbumbu juga Lihat tempenya Di dalamnya Mantep Sekarang kita cocol Nih Wuh Mari kita coba Kudis Let's go Buat kalian pecinta gorengan Ini enak Karena namanya menduan itu memang Tepinya gak kering Kudis Jadi bumbunya itu memang Banyak Tepungnya juga banyak Dan tempi dalamnya itu masih lembut Gitu Itu kalau menduan Enak Hmm Lihat ya Tuh Ini derimendoan Tuh Gak crispy Kalau derimendoan kan tempenya mau lembut ya Enak Terus ini ternyata bukan Bukan kecap Kudis Kayak Kayak Kecap Gimana tuh Kayak kecap tapi ada sambalnya Gitu Enak Hmm Enak Oke Next Nah kalau ini kena goreng Jadi Seperti aku bilang tadi Kalau di ayam goreng buluji ini ada outdoor Jadi buat kalian kalau mau nongkrong Pilih menu yang ringan-ringan itu boleh Karena disini gak cuma ada makanan berat Masakan Nusantara Tapi ada menu-menu yang kayak gini Biar dimakan sambil nongkrong Sambil Ngopi-ngopi cantik sama temen-temen Ngobrol gitu Ini pas banget Mantep Enak Aku mau cobain minumnya dulu Ini adalah Ice Cappuccino Kalian tau Ice Cappuccino ini harganya cuma 15 ribu Tuh Iya kan Jadi bener gak aku bilang Jadi buat kalian yang mau nongkrong Ini pas Minum Ice Cappuccino Cuma 15 ribu Terus sambil makan Ringan-ringan kayak gini itu juga bisa Gitu ya Kita aduk dulu Aduk 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 Ini mantep loh Aku suka nih Ice Cappuccino Dia gak terlalu manis Dan masih Cappuccino-nya berasa Karena biasanya Kalau Cappuccino itu kan Terlalu Manis ya Kopinya gak berasa gitu Nah kalau ini enak Pas Gitu Gak terlalu manis Dan Pas banget Kalau minum yang baik-baik Ice Cappuccino ini cocoknya makanannya yang manis-manis Ini dia Oke budis Ini yang aku tunggu-tunggu Pisang crispy Waduh Ini liat ya Jadi pisangnya itu lebar banget budis Tuh Tuh ya Lebar Jadi kayak pisang kipas gitu loh Tuh Lebar ya Tuh Ini biar keliatan Tuh Lebar banget ya Tuh Dan pastinya ada crispy-nya Oke aku mau cobain crispy-nya dulu Ini enak nih Karena kalau makanan gorengan Itu enaknya remahannya biasanya Apa sih aku hanya remahan gorengan Apa sih Oh kipas Kameramen gini Kipas-kipas gitu Udah panas deh Udah laper deh Nih Deril pisang kipas nih budis Duh Segeri katakan ya Enak nih Kita sombek dulu Tuh Ya Karena memang porsinya gede budis Sebanyak Nih Nih Oke Hmm Hmm Enak nih Crispy-nya enak Hmm Hmm Enak Jadi Crispy gorengannya ini Ringan banget rasanya Jadi gak tebel dan gak berat gitu loh Enak Hmm Hmm Namaku desu Kita minum lagi ya Kita aduk dulu Oke budis gak terasa nih kita sudah di akhir Jangan lupa buat kalian semua Selalu saksikan penting kenyang Setiap hari Sabtu jam 8 malam Hanya di Jek TV Inspirasi Kito Jadi buat kalian jangan lupa Mampir ke ayam goreng bubiji Ini rekomendasi buat kalian endul banget Akhir kata aku Yoke Lestari Pamit undur diri sampai ketemu di minggu depan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya